Manchester United mengambil langkah cepat setelah selalu meraih hasil buruk di lima pertandingan terakhir, sang pelatih kelas dunia Eric Ten Hag resmi dirumahkan oleh pihak menjemen. Sangking kelas Eric Ten Hag tak mampu membangkitkan geirah kemenangan di tubuh para pemain. Pria Belanda itu dibebas tugaskan pasca kekalahan setan merah di kandang West Ham sehari sebelumnya. Asisten Ten Hag yang juga legenda United, Rud van Nistelroo, akan menggantikan tugasnya sementara. Ex-mesin gol Timnas Belanda bertugas sampai klub menunjuk pelatih permanen berikutnya. Manchester United pun memberikan salam perpisahan kepada Eric Ten Hag. MU berharap hal terbaik datang untuk sosok asal Belanda itu. Manchester United memang tampil dengan loyo belakangan ini. Penampilan loyo ini tidak hanya terjadi di Premier League saja, namun juga terjadi di Liga Eropa. Ten Hag diberhentikan Usaiman United menorehkan hasil buruk di musim 2024 hingga 2025. Bruno Fernandes dan kawan-kawan saat ini tertahan di posisi 14 klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-9. Selama menahkodai setan merah, Ten Hag berhasil memberikan dua tropi Piala FA dan Karabao Cup. Arsenal tertahan di kandangnya sendiri ketika menghadapi Liverpool di pekan ke-9. Bukayo Saka sudah membawa Arsenal unggul lewat golnya pada menit ke-9. Virgil van Dijk lalu membawa Liverpool menyamai skor pada menit ke-18 lewat gol tandukannya. Sebelum turun minum, sundulan Mikel Merino memastikan Arsenal unggul kembali pada menit ke-43. Namun, Mohamed Salah masih mampu menyelamatkan wajah Liverpool lagi lewat golnya pada menit ke-81. Drama sempat terjadi pada menit ke-90 saat Ethan Wanry berhasil memanfaatkan bola muntah untuk menjadi gol. Akan tetapi, gol tersebut tidak disahkan setelah adanya pelanggaran dalam membangun serangan. Arsenal akhirnya harus puas dengan hasil imbang 2-2 dan Liverpool kini turun dari puncak klasemen sementara Liga Inggris. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengaku bangga dengan performa para pemainnya meski diterpa badai cedera. Bukayo Saka dan kawan-kawan tampil berani dan mendominasi Liverpool terutama pada babak pertama. Namun, Arteta kecewa karena timnya kebobolan dua gol ceroboh dan tidak bisa membunuh pertandingan setelah unggul saat turun minum. Ia juga tak mau menjadikan cedera sebagai alasan karena harusnya para pemain bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Terima kasih telah menonton!